Kita ke informasi lainnya, puluhan orang tua korban kekerasan seksual mendatangi sekolah dasar percobaan di Jalan Seh Petani Medan Baru. Mereka menuntut pihak sekolah untuk segera meluarkan pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya. Marah dan kecewa, para orang tua murid dan korban mencoba menerobos masuk ke ruang kepala sekolah di SD percobaan di Jalan Seh Petani Medan Baru Medan, Sumatera Utara. Mereka melampiaskan emosi dan amarannya dan mendesak kepala sekolah segera mengeluarkan pelaku tindak kekerasan seksual yang duduk di kelas 4 SD. Mereka khawatir anak-anak mereka akan mengalami hal serupa jika pelaku belum dikeluarkan dari sekolah. Orang tua korban kekerasan seksual Sri Ainun menceritakan, anaknya kerap menjadi korban kekerasan seksual teman sekelasnya yang berinisial T. Pada tanggal 29 September, korban mengalami tindak kekerasan seksual selama 3 hari berturut-turut yang dilakukan oleh 4 orang pelaku yang juga perempuan. Mereka 5 orang. Anak saya saksinya 3 orang jaga pintu, yang pelakunya 2 orang yang mengerjain anak saya. Satu orang buka celana, satu orang menyucuk pakai berus kloset. Kepala sekolah SD percobaan, Eliza Rani Simatupang, sudah melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Namun pihak korban bersikeras menuntut pelaku dikeluarkan dari sekolah. Intinya, si korban tetap meminta supaya anak mereka dipindahkan dari sini. Itu saja intinya, Pak. Kekerasan seksual menimpal seorang anak kelas 4 SD di Medan Sumatera Utara. Bocah berinisial NA telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman sekelasnya yang juga perempuan. Bocah berinisial NA mengaku mengeluh kesakitan pada alat vitalnya setelah 2 orang teman sekelasnya membawa NA ke kamar mandi dan menusuk bagian belakangnya dengan menggunakan gagang sikat kamar mandi. Naasnya, tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi di kamar mandi sekolah mereka. Yudhistira, Berita 1, Medan Sumatera Utara